Polisi berencana merekrut Ketua Saracen jadi siber Polri, Egi Sujana semakin panik Terungkapnya kelompok penebar kebencian bayaran yang dikenal dengan istilah Saracen membuka mata publik bahwa kegaduhan yang terjadi beberapa bulan yang lalu adalah ulah mereka Kecerdasan dan kehebatan mereka mampu mengaduk-aduk emosi masyarakat akar rumput Banyak di kalangan masyarakat awam yang tiba-tiba tersulut temusinya hanya karena melihat membuatan para Saracen Polisi telah menangkap Jasriyadi alias Jas, Ketua Jaringan Penyebar Ujaran Kebencian, Saracen Kasudit Satu Ditindak Pidana Siber Barres Krim Polri, Kombes Poli Ruan Anwar, mengatakan Jasriyadi adalah orang yang cerdas dalam menggunakan internet Jika Jasriyadi mau bertobat, maka kepolisian ingin merekrutnya bergabung dengan Direktorat Siber Polri Jasriyadi memang bukan orang sembarangan Dia sendiri mengaku memiliki kemampuan meretas jaringan media sosial Dia belajar secara otodidak di internet Bahkan, dia belajar secara khusus tentang facebo Rencana Polri untuk merekrut Jasriyadi sebagai bagian sarisi berpolri jika mau bertobat Memang ibarat sebuah pertaruhan yang penuh dengan risiko Manfaat yang diperoleh sebanding dengan risiko Polisi tentu ingin mengungkap dalang dibalik Saracen Polisi yakin Jasriyadi hanyalah orang paling bawah dalam jaringan penebar kebencian Untuk kepentingan tertentu, termasuk politik Di atasnya Jasriyadi, masih ada oknum-oknum yang jauh lebih berbahaya Bukan mustahil jika otak dari Saracen ini adalah tokoh yang sudah populer dan dikenal publik Sudah menjadi tradisi di kalangan kelompok penjahat Jika ada salah satu anggota yang tertangkap Maka jangan sampai orang yang tertangkap membocorkan kedok penjahat yang lain Bahkan lebih baik mati dibanding membuka kedok penjahat yang lain Jangan heran ketika ada seorang yang tertangkap karena sebuah tindak kejahatan Sebelum penjahat tadi buka suara panjang lebar Terkadang dia terbunuh secara misterius Langkah polisi berencana merekrut Jasriyadi sebagai anggota siberpolisi adalah dalam rangka mengungkap aktor besar di balik Saracen Jika polisi mampu membuat Jasriyadi benar-benar bertaubat dan menjamin keselamatannya Maka saya yakin polisi akan berhasil mengungkap dalang di balik Saracen Saya yakin Jasriyadi tidak akan membocorkan penjahat-penjahat lain yang berada di belakangnya Selain hal tersebut sudah menjadi sumpah setiap penjahat Ancaman teror kepada dirinya dan keluarganya akan terus menghantui Jasriyadi mungkin aman tinggal di penjara Namun siapa yang bisa menjamin kemananan keluarga Jasriyadi? Hal yang berbahaya adalah ketika Jasriyadi pura-pura bertobat dan mau direkrut menjadi bagian dari siberpolisi Bukannya akan bermanfaat bagi polisi, namun malah bisa membahayakan Niar polisi untuk merekrut Jasriyadi memang harus dipertimbangkan secara matang Jangan sampai polisi berhasil ditipu oleh Jasriyadi Dengan keceradasan yang dimilikinya, saya yakin Jasriyadi punya segudang akal untuk bermain-main dengan polisi Polisi harus benar-benar memastikan bahwa Jasriyadi bertobat dengan tobat nasuha Polisi juga harus menjamin keselamatan Jasriyadi dan keluarganya Niar polisi untuk merekrut Jasriyadi sebagai bagian dari siberpolri memiliki dua kemungkinan Bisa serius, bisa juga hanya untuk siwar Dengan melontarkan pernyataan ini, maka polisi telah berhasil membuat oknum-oknum di belakang saracen tambah was-was Dengan mendengar ketua saracen ditangkap saja mereka sudah ketar-ketir Bagaimana kalau mendengar ketua saracen akan direkrut menjadi bagian dari siberpolri? Saya yakin berita ini akan membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak Polisi seperti sedang memancing oknum-oknum di balik saracen untuk mengeluarkan kode-kode yang nantinya bisa dibaca dan dianalisis oleh polri Kita bisa menantikan siapa-siapa yang bereaksi dengan reaksi yang aneh dari kasus saracen ini Sederhana, jika masyarakat merasa senang dan mendukung polisi mengungkap saracen Nah jika tiba-tiba ada tokoh yang mempertanyakan polisi mengapa menangkap saracen Maka tokoh tersebut patut dicurigai Terlepas dari niat polisi merekrut Jasriyadi sebagai siberpolri adalah benar atau hanya untuk siwar Saya yakin berita ini akan membuat oknum-oknum yang terlibat dengan saracen semakin ketar-ketir Terbukti ketika ditangkanya Jasriyadi dan dua kawannya yang lain Konten-konten ujaran kebencian turun drastis Egi Sujana pun terlihat sangat panik Dia terus melakukan bantahan-bantahan dan tidak mau diperiksa Sikap yang berlebihan ini justru menjadi penguat bahwa Egi benar-benar terlibat Jika Egi seornak profesional dan tidak terlibat Mengapa reaksinya seperti orang yang sedang ketakutan? Padahal dia adalah seorang pengacara yang punya seribu karo untuk berhadapan dengan hukum Reaksi yang ditampilkan justru seperti orang yang awam akan hukum Reaksi berlebihan dan aneh dari Egi Sujana ini yang patut menjadi perhatian polisi Sangat aneh ketika seorang pengacara terlihat ketakutan namanya disebut sebagai penasihat saracen Kecuali kalau dia memang benar-benar penasihat saracen Terima kasih telah menonton!